Intro Penemuan jasad juru parkir yang membusuk dengan luka menganga di kepala di sebuah rumah di kawasan Cililitan menggegerkan warga Kabit Mas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan hingga saat ini kepolisian telah memerisah keterangan 4 saksi Argo juga menambahkan awalnya istri korban curiga karena Agus tidak kunjung pulang ke rumah dan akhirnya melapor ke polisi Mendapat laporan tersebut, polisi segera menyelidiki dan akhirnya korban ditemukan tewas di rumah temannya Korban ditemukan dalam keadaan telungkup Kabit Mas Polda Metro Jaya juga mengaku belum tahu persis apa penyebab luka menganga di kepala korban Saat ini jenazah Agus masih berada di rumah sakit Polri Kramat Jati guna kebutuhan autopsi Penemuan mayatnya di daerah celilitan ya Penemuan mayatnya di daerah celilitan yang dimana berubahnya atas kamar Agus ya Penemuan parkir itu Dari keterangan saksi, ada 4 saksi yang sudah kita minta terangkan Itu bahwa yang bersangkutan pernah ya Beberapa hari tidak pulang Setelah ditemukan sama istrinya ya Ternyata dia ditemukan hari rambut kemarin tertelungkup di kamarnya Di kamarnya tertelungkup Kemudian kepalanya itu luka Kemudian dibawah ke rumah sakit Kramat Jati Kita lakukan autopsi Ternyata mengetahui ini berubah daripada kematian Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata